Oke selamat pagi Bapak dan Ibu Terima kasih Untuk hadiran Bapak dan Ibu Ya maaf ada gangguan sedikit Selamat pagi Bapak dan Ibu Terima kasih atas kehadirannya Dalam sesi kita pagi ini Kembali bersama saya Lena Marketing Officer-nya Infotama Training Center Dan kali ini kita akan membahas Tentang Data Science Kali ini kita kedatangan pembacara Pembicaranya Pak Medisa Aris Binanjar Biasa dipanggil Pak Aris Dan beliau adalah praktisi di bidang Big Data Data Science Dan pokoknya bidang data lah beliau ahlinya Dan sesi ini seperti yang kemarin Seperti yang sudah lalu Di awal-awal Pak Medisa akan memaparkan Mengenai data science dan konsepnya Dan juga ada hubungannya Mengenai marketing data Dan kalau ada yang mau bertanya Di tengah-tengah sesi silakan chat Di chat room Dan nanti kita akan bahas di sesi Q&A Di akhir sesi Pak Medisa menerangkan Dan tanpa banyak buang waktu lagi Kami persilakan Pak Medisa untuk memulainya Pak Silakan Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Jadi Perkenalkan nama saya Medisa Aris Dan saya Sebenarnya sudah Dengan info pertama cukup lama ya Mengajar cuman Ini kali pertama ya Saya melakukan Apa disebutnya ya Training online ya Atau webinar seperti ini Dengan info pertama Jadi Rasanya ini Sedikit berbeda ya Kalau biasanya saya ketemu dengan Apa namanya Rekan-rekan di dalam satu kelas Dan Hari ini saya harus online Seperti kegiatan saya yang lain gitu Kali ini saya ingin memaparkan Berkait dengan data Cuman nanti Sebenarnya Ini Mohon maaf Mbak Lena ya Jadi Kita sebenarnya lebih banyak Di sesi 30 menit Ini pemaparan saya Lebih banyak kepada Aspek marketingnya gitu Saya rasa ini perlu Sebelum kita masuk ke dalam Teknikal di data science-nya gitu Jadi Judul kali ini adalah Implementing Clustering Teknik Di marketing data gitu ya Marketing data yang ada Kita harus Lakukan seperti apa Apalagi Ibu Bapak Kita sekarang di era COVID ya Di era COVID Dimana Everyone has to admit That We have to Deliberate a new normal gitu Dimana Kita gak bisa saling ketemu lagi gitu kan PSPB ini membuat kita Harus stay at home Work at home gitu ya Dan bisa jadi Itu berkah bisa jadi itu Membikin kita semua stres gitu Kenapa? Karena Ketemu Keluarga Sambil bekerja itu Tindakan yang saya alami itu Cukup sulit Membagi waktunya Kita harus ada di satu tempat Kadang-kadang anak ngobrol Ngajak ngobrol gitu kan Tembunuh lagi Kok apa-apa ada di rumah Tapi Tidak main sama saya Dan lain sebagainya Nah itu yang Harus kita Apa ya Harus kita jaga nih sekarang Oke Sharing Zoom saya ada dua Satu yang video Satu yang slide Jadi saya sudah sharing slide saya Silahkan dilihat Gitu ya Jadi Perkenalkan Ini adalah Sisi saya Gitu ya kan Saya latar belakangnya Ada Dari teknik informatika Lalu Saya ambil Management Di Magister Saya memiliki Beberapa Sertifikat Khususnya di bidang saya Jadi ada Teknikal Ada juga Di Bisnis Dan sekarang Kebetulan Saya mengelola Bisnis Ada beberapa bisnis Saya entrepreneur Dan Saya seperti Rekan-rekan Sales Lainnya Yang mana Ketika Saya Biasanya Brick and Mortar Jadi Saya door to door Ketemu orang Karena Di Bisnis saya B2B Ketemu orang Tiba-tiba Saat ketemu orang Sekarang Sudah gak bisa lagi Gitu ya kan Dan Saya rasa Marketing Sekarang Sangat berbeda Di era Covid ini Jadi kita harus Pikirkan bagaimana Caranya Dan Hari ini Mungkin Saya sharing Sedikit Marketing Dan bagaimana Penangannya Dengan Teknikal Seperti itu Oke Selanjutnya Mungkin Langsung Ke Marketing Jadi Mungkin Kalau Teman-teman Khususnya Orang IT Kita support Di bidang Di divisi Marketing Atau unit Marketing Kita Pertama-tama Mungkin agak kurang Paham mengenai Jargon-jargon Marketing Dan Hari ini Saya punya Tools Marketing Yang Share Gitu ya Jadi Yang saya Sebut Adalah AIDA Gitu Nah Mungkin Kalau ada Yang pernah Mungkin kita Akan refresh Kembali Gitu ya Tapi AIDA ini Kira-kira Gini AIDA ini Adalah Sebuah Framework Gitu Dimana Orang marketing Itu Harus Berpikir Bahwa Customer Itu Sebenarnya Dari Sebelum Membeli Itu adalah Sebuah Journey Gitu Sampai Dia beli Produk kita Gitu Nah AIDA Adalah Kepanjangan Dari Attention Interest Desire Dan Action Ada di Poin Nomor Tiga Gitu Ini Adalah Teori Marketing Untuk Membawa Seseorang Customer Masuk Kedalam Istilahnya Masuk Kedalam Sebuah Journey Yang kita Set Sehingga Nanti Dia bisa Membeli Produk Atau Jasa Kita Gitu Ya Jadi Bisa Dibilang Stages Bisa Dibilang Itu Adalah Leveling Journey Ya Apapun Itu Yang jelas Kita Sekarang Dengan Menggunakan Framework Ini Kita Menggiring Menggiring Keseorang Atau Customer Itu Masuk Akhirnya Dia bisa Beli Kodak Kita Ya Dan AIDA Ini Biasanya Kita Buat Menjadi Semacam Nah Mungkin Kalau ini Kita Bisa Lihat Semacam Funnel Gitu Ya Nah Semacam Funnel Dari Atas Ke Bawah Kita Mengiring Customer Gitu Nah Yang pertama Awareness Jadi Orang Masuk Kita Harus Kasih Awareness Setelah Awareness Kita Harus Kasih Interest Setelah Itu Kita Desire Dan Action Oke Nah Sekarang Saya Coba Untuk Bahas Satu-satu Gitu Nah Pertama Awareness Sekarang Pasti Orang Akan Menghadapi Yang tadi New normal Covid Misalnya Kita Ambil Sample Mungkin Teman-teman Tahu Kalau Di Industri Seperti Kami Di Infotama Training Itu Pasti Akan Sedikit Banyak Satu Dari Layanan Yang Terimbas Covid Yang tadinya Kita Bisa Bikin Offline Training Face-to-face Sekarang Tidak Bisa Lagi Jadi Kita Harus Berpikir Bagaimana Akhirnya Infotama Membuat Satu Layanan Baru Online Training Satu Hal Yang Harus Dilakukan Adalah Bagaimana Kita Bisa Memberikan Atensi Kepada Customer-customer Yang Sudah Ada Existing Ataupun Yang Belum Ada Kita Berikan Awareness Kita Berikan Atensi Kita Berikan Informasi Baru Bahwa Sebuah Apa Namanya Sebuah Institusi Mengeluarkan Sejenis Produknya Namun Ada Diversifikasinya Tujuannya Apa Ini Tujuannya Adalah Grab Attention Ini Bisa Bikin Poin Ternayang Ini Grab Attention Jadi Kita Harus Ambil Atensi Orang Atensi Customer Kita Lalu Kita Harus Pastikan Orang Itu Mengerti Setelah Orang Itu Mengerti Dia Jalan Lagi Karena Ini Journey Dia Melakukan Perjalanan Lagi Sampai Interest Setelah Mengerti Dia Harus Interest Kalau Kalau Saya Menyukai Suatu Hobi Saya Pasti Interest Banget Dengan Hobi Itu Saya Kebetulan Interest Tukang Di rumah Jadi Setiap Saat Saya Seperti Ini Kayak Covid Ada Saya Lakukan Apapun Karena Saya Interest Lalu Saya Cari Cari Di Youtube Mungkin Informasi Apa Mengenai Pertukangan Misalnya Sekarang Ada Beton Tapi Tidak Tidak Membutuhkan Banyak Semen Misalnya Saya Cari Saya Praktikan Jadi Interest Karena Dengan Interest Kita Bisa Mencari Lebih Nah Itu Interest Lalu Setelah Itu Tumbuhkan Desire Keinginan Untuk Membeli Setelah Interest Sudah Istilah Kita Capok Lalu Tumbuhkan Keinginan Untuk Membeli Setelah Dapat Keinginan Untuk Membeli Baru Orang Itu Kita Bantu Untuk Action Kalau Di E-commerce Mungkin Kita Bantu Tombol Action Untuk Membelinya Gede Atau Kalau Misalnya Di Tokopedia Yang Sekarang Lagi Ada Masalah Keamanan Itu Di Setiap Halaman Dia Taruh Tambahkan Ke keranjang Untuk Memudahkan Orang Mengambil Action Untuk Melakukan Pembelian Jadi Panel Ini Adalah Suatu Framework Yang Didesign Oleh Orang Ahli Marketing Sana Yang Membuat Orang Atau Calaun Customer Kita Memasuki Sebuah Journey Dan Akhirnya Membeli Produk Sebenarnya Ada Satu Lagi Namanya Advokasi Yang Saya Tidak Simpan Atau Saya Tidak Tulis Di Bawahnya Karena Diskusi Nanti Kita Akan Lebih Fokus Kepada Aida Sampai Action Oke Saya Lanjutkan Jadi Kita Sudah Tahu Funnel Setelah Kita Tahu Funnel Kita Bahas Satu Satu Awareness Awareness Ini Yang Saya Bila Dari Awal Adalah Kita Harus Memberikan Apa Namanya Attention Kepada Customer Bahwa Kita Ada Apa Yang Kita Berikan Pertama Your Company Existence Orang Perlu Tahu Bahwa Kita Itu Adalah Suatu Perusahaan Yang Menjual Barang Ataupun Jasa Dan Sekarang Kita Menjual Hal Yang Baru Yang Kedua What Do You Sell Yang Ketiga Adalah Kita Gabungan Dengan Nits Mereka Gitu Nah Mungkin Orang Belum Kenal Kita Sehingga Customer Disana Dan Jauh Disana Kita Harus Temukan Dengan Informasi Company Kita Gampangnya Web Kita Misalnya Atau Kita Hubungi Kita Kirim Company Profile Misalnya Atau Kalau Misalnya Di FMCG Yang Tadinya Kita Ada Convassing Orang Datang Ke Satu Toko Warung Terus Kita Coba Konsei Sama Warung Jualan Produk Minuman Minuman Atau Makanan Ringan Kita Coba Konsei Intinya Kita Harus Pertemukan Nah Biasanya Dengan Apa Biasanya Dengan Satu Advertising Yang Kedua Competitors Nanti Saya Bahas Media Dan Consumer Environment Nah Kita Bicara Advertising Nah Ini Belum Masuk Ke Technical Tapi Kalau Advertising Itu Banyak Cara Ada Above The Line Below The Line Below The Line Yang Lagi Marah Saat Ini Pertama Instagram Kedua Facebook Yang Ketiga Adalah Media Campaign Email Atau SMS Notification Whatever Nah Disini Kita Baru Membutuhkan Teknik Teknik Big Data Yang Nanti Kita Akan Belajar Contohnya Gini Kalau Kita Melakukan Teknik Selling Dengan Instagram Misalnya Dengan Instagram Kalau Kita Lakukan Teknik Selling Kita Punya Dana Sekian Kalau Kita Punya Dana Sekian Lalu Kita Lakukan Pengiriman Pengiriman Ya Market Media Ads Pertanyaan Saya Adalah Bagaimana Kita Memfilter Target Target Customer Mana Yang Mau Kita Filter Misalnya Kalau Di Facebook Data Kita Harus Misalnya Kita Jual Produk Bagaimana Kita Bisa Menyasal Misalnya Ibu-ibu Yang Modis Dan Memiliki Karena Kita Berjalan Di Jabodetabek Kita Jual Jabodetabek Kita Jual Jabodetabek Itu Tentu Perlu Ada Teknik Nah Ini Nanti Yang Kita Akan Belajar Lalu Kompetitor Lalu Kita Kompetitor Apa Namanya Yang Disubstitusi Kita Produk Sejenis Lalu Kita Mau Pecah Mau Kita Pecah Kompetitor Mana Kira-kira Customer Mana Yang Sudah Inggris Dengan Mereka Lalu Coba Kita Penetrasi Nah Ini Juga Perlu Ada Teknik Teknik Di Data Science Lalu Media Biasanya Begini Kalau Kita Publish Suatu Informasi Di Media Katakanlah Kompas Kompas Dan Lain Lain Dilalah Ketika Kita Sudah Invest Itu kan Gak Sedikit Orang Calon Customer Kita Gak Ngeliat Nah Ini Kita Harus Bikin Teknik Existing Customer Ada Leads Kita Bisa Potong Dan Lain Lain Kita Mungkin Bisa Pake Email Campaign Dan Lain Supaya Hubungan Calon Customer Dengan Media Kita Bagaimana Caranya Dan Lain Lain Jadi Teknik Ini Lebih Banyak Di Below The Line Lalu Kita Bicara Mengenai Clustering Consumer Environment Nah Ini Bisa Jadi Kalau Rekan-rekan Tahu Apa Namanya Omni Channel Dimana Omni Channel Kira-kira Begini Kalau Saya Berangkat Dari Kebetulan Saya tinggal Di Bogor Saya Berangkat Dari Bogor Di Jakarta Saya Naik Reta KRL Saya Reset Kestasiun Saya Lihat Satu Produk Di Billboard Atau Dimanapun Ketika Saya Naik KRL Di Dalam KRL Saya Buka Satu Aplikasi Misalnya Aplikasi Berita Ternyata Disitu Ada Google Ads Produk Itu Lalu Sampai Stasiun Tujuan Saya Melihat Produk Sampai Kantor Saya Buka E-commerce Ternyata Produk Itu Pasti Dia Pasti Kenapa Karena Seluruh Kegiatannya Itu Disurround Sama Iklan Kita Jadi Hal-hal Seperti Itu Yang Kita Butuh Untuk Mengelola Data Kalau Enggak Wasting Bagaimana Membuat Awareness Tapi Dengan Apa Ya Value To Convert Itu Sekecil Mungkin Jadi Kita Bisa Customer Acquisition Kita Bisa Lebih 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 Oke Jadi Di Awareness Apa Namanya Seperti Itu Dan Yang Nanti Akan Kita Pelajari Adalah Customer Customer Itu Sebenarnya Baik itu Calon Sama Existing Customer Sebenarnya Adalah Unique Unique Ya Masing Ya Tentu Aja Kalau Cuma Kasara Dan 20 Customer Kita Maintain Yang Mudah Tapi Kalau Saya Berbicara Mengenai Massive Dengan Online Misalnya E-commerce E-commerce Let's Let's Say Tokopedia Ada 14 Juta Kemarin Yang Apa Namanya Yang Terkena Masalah Keamanan 14 Juta User Berarti Dia harus Memintin 14 Juta Customer Nah Karena Itu Akan Lebih Mudah Jika Customer Itu Kita Kelompok-kelompokkan Pertanyaannya Bagaimana Kita Mengkelompokkan Customer-customer Yang Ada Nah Di slide Saya Bagaimana Kita Melakukan Pengelompokkan Customer Sehingga Mudah Dan Pengelompokan Itu Tidak Tidak Seperti Yang Bisa Kita Lihat Atau Kasat Mata Misalnya Customer Profile Misalnya Gender Kalau Laki-laki Dikasih Saja Produk-produk Yang Kita Jual Produk Olahraga Misalnya Kita Advertise Produk Olahraga Karena Tidak Semua Laki-laki Suka Olahraga Misalnya Lalu Kita Pilih Pilih Lagi Kita Pecah Pecah Bahkan Nanti Jika Kita Sudah Punya Banyak Variable Ada Gender Ada Domicili Ada Interest Ada Nilai Rata-rata Pembelian Dan Banyak Lagi Itu Bisa Puluhan Variable Bagaimana Kita Melakukan Grouping Berdasarkan Variable Itu Bahasan Kita Juga Sehingga Kalau Kita Bicara Funnel Kita Bicara Funnel Di slide Saya Ini Awareness Interest Desire Action Sebenarnya Kalau Kita Dari Awareness Bisa Kita Grouping Kita Akan Punya Banyak Funnel Yang Masing-masing Treatment Berbeda Jadi Sudah Jelas Sekarang Jika Kita Melakukan Grouping Dari Kalon Atau Existing Customer Kita Kita Bisa Menangani Masing-masing Berbeda Unik Jadi Ada Unikness Untuk Setiap Funnel Jadi Tadinya Kita Punya Satu Funnel Sekarang Kita Punya Banyak Funnel Cara Memecah Funnelnya Gimana Kita Lakukan Memecahan Konsep Data Science Yang Nanti Kita Akan Belajar Nah Itu Bicara Awareness Selanjutnya Funnel Yang Kita Semakin Ketengah Yaitu Interest Kalau Interest Kita Meningkatkan Keingin Tahuan Kita Meningkatkan Kedekatan Customer Kita Kepada Kita Tentu Saja Gitu Nah Bagaimana Yang pertama Di slide Saya Adalah Kita Bagi Dua Tekniknya Pertama Kalau Kita Bilang Ada Control Dan Un-Control Sesuatu Strategi Mana Yang Mau Kita Ambil Control Sudah Jelas Control Ada di Tangan Kita Jadi Kalau Customer Journey Lagi Masuk Ke Interest Nah Kita Ingin Meng-Control Orang Itu Misalnya Tim Training Kita Lakukan Training Kita Lakukan Setelah Setelah Mereka Mendapat Satu Training Itu Kita data Kita Masukkan Grup Whatsapp Lalu Setelah Itu Di dalam Grup Training Ini Kita Senantiasa Berikan Informasi Informasi Ya kan Informasi Mengenai Apa Misalnya Training Berikutnya Atau Ada Acara Dan Lain Lain Secara Tidak Langsung Kita Meng-Control Informasi Yang Kita Berikan Kepada Mereka Lalu Ada Juga Yang Un-Control Artinya Kita Membiarkan Customer Itu Melakukan Eksplorasi Terhadap Produk Yang Kita Jual Lalu Apa Jasa Yang Kita Jual Cuma Mohon Diingat Ketika Kita Melakukan Un-Control Interest Strateginya Kita Harus Sebenarnya Persiapkan Bumbu-bumbu Yang Ada Di Luar Sana Misalnya Kalau Kita Jualan Saya Ingat Waktu Saya Mau Beli Mobil Yang Pasti Saya Buka Ada Youtube Dan Di Dalam Youtube Mobil Yang Saya Cari Itu Banyak Sekali Informasinya Betul Cuma Saya Mau Beli Toyota Saya Cari Ada Youtuber Yang Paling Saya Suka Tiga Kalau Teman Otomotif Ada Motor Mobi Di War Hanya Sama VK Saya Selalu Lihat Saya Lihat Mobil Saya Gimana Apakah Toyota Astra Motor Itu Mengkontrol Interest Saya Tidak Tapi Mereka Siapkan Bumbu-bumbu Di Luar Baru Nanti Setelah Interest Yang Bagus Baru Saya Akan Dipindahkan Menjadi Desire Kira-kira Begitu Yang Kita Akan Bahas Nanti Adalah Control Jadi Control Seperti Apa Kita Harus Memaksa Customer Untuk Melihat Kita Akan Mendisign Misalnya Mendisign Customer Harus Paham Perusahaan Kita Seperti Apa Jadi Kita Harus Mengiring Customer Untuk Masuk Landing Page Setelah Masuk Landing Page Atau Informasi Mengenai Perusahaan Mungkin Kita Harus Masukkan Dia Ke Beberapa Webinar Seperti Sekarang Ini Setelah Itu Mungkin Kita Secara Berkala Kita Harus Memberikan Informasi Dan Jangan Terlalu Banyak Informasinya Jangan Jangan Nanti Dia Malah Overwhelm Terlalu Banyak Informasi Akhirnya Dia Kalau Istilah Saya Bisa Kalau Bayi Itu Gumuh Jadi Bisa Jadi Begitu Terus Setelah itu Kita harus Kasih Testimun Dan Kita Mengkontrol Semua Selanjutnya Selanjutnya Kita Bicara Tools Di Kontrol Nah Ini Kalau Di Slide Saya Ini Kita Punya Empat Tools Yang Pertama Email Marketing Code Call Messaging Notification Dan Semua Ini Pasti Berhubungan Dengan Cost Email Marketing Di Luar Sana Kalau Kita Kirim Mungkin Kalau SMS lah Paham Sebenarnya Email Marketing Itu Ada Costnya Cuman Jauh Lebih Mudah Dari SMS Yang Jadi Masalah Kalau Kita Punya 500 1.000 Customer 2.000 Bahkan 1.000 Biasanya 50 Rupiah Berapa Banyak Cost Harus Dikeluarkan Orang Perusahaan Kalau Kita Lakukan Segmentasi Terhadap Customer Kita Tentu Saja Cost Akan Beri 100 Lalu Call Kita Telepon Dari Call Center Setiap Detik Adalah Cost Kita Segmentasi Messaging Notification Semua Ini Ada Cost Jadi Kita Harus Lakukan Teknikasi Sampai Interes Lalu Masuk Desire Nah Di dalam Funnel Ini Desire Itu Adalah Keinginan Sebenarnya Muncul Keinginan Untuk Membeli Di slide Saya Ada Empat Nanti Kita Akan Bicara Mengenai Reinforce The Relationship Bagaimana Kita Memperat Hubungan Tentu Saja Kita Belajar Datanya Bagaimana Kita Membuat Strategi Untuk Perat Lalu Bagaimana Kita Kasih Information Yang Flow Jadi Kuncinya Adalah Kita Memberikan Sedikit Demi Sedikit Sehingga Dia Muncul Niat Untuk Membeli Dan Jangan Terlalu Banyak Dan Jangan Juga Sama Kalau Orang Itu Mengantri Kita Harus Pastikan Setiap Orang Masuk Ke Journey Langkah Satu Langkah Dua Langkah Tiga Langkah Empat Sampai Dia Beli Dan Itu Semua Orang Unik Kita Harus Lakukan Pengolahan Data Bagaimana Setiap Orang Sampai Ke Journey Answer The Objection Jadi Setiap Orang Pasti Punya Reluctant Terhadap Barang Kita Saya Mau Beli Samsung Tapi iPhone Banyak Yang Pakai Di lingkungan Saya Gimana Kita Bisa Jawab Objection Mereka Sehingga Kita Bisa Itu Desire Dan Terakhir Bagaimana Caranya Untuk Melakukan Desire Ini Bisa Terus Kita Uji Salah Satunya Adalah Kita Menerapkan Atau Membombardir Kalau Membombardir Orang Atau Calon Customer Atau Existing Customer Itu Kita Buat Profiling Lalu Kita Bombardir Dengan Campaign Campaign Kita Lama Lama Orang Itu Akan Crack Dan Akhirnya Akan Pindah Journey Langsung Pindah Stage Pindah Funnel Langsung Ke Action Cuma Balik lagi Campaign Itu Cost Kita Harus Pilah Bagaimana Kita Melakukan Campaining Kalau Action Saya Rasa Ini Yang Paling Sedikit Membutuhkan Teknik Yang Nanti Kita Pelajari Nanti Kita Akan Bahas Bagaimana Action Ini Misalnya Kita Paling Bisa Kita Menghitung Berapa Lama Orang Journey Dalam Funnel Kita Sehingga Akhirnya Dia Beli Dan Lain Lain Jadi Secara Overall Ini Adalah Apa Namanya Kalau Kita Bicara Marketing Data Kita Akan Bicara Dengan Hanya Di Funnel Itu Cuma Jangan Salah Ini Banyak Sekali Sebenarnya Data Yang Kita Olah Dan Harapan Saya Dengan Belajar Technical Nanti Technical Data Science Di Marketing Data Kita Bisa Melah Data Sehingga Kalau Teman-teman Lebih Banyak Di Output Dari Sisi Marketing Nanti Mungkin Akan Lebih Tajam Lagi Dan Bisa Menurutkan Cost Juga Oke Jadi Kita Bicara Marketing Data Seperti Itu Kita Bicara Basic Framework Di Marketing Yang Kita Olah Datanya Adalah Yang Tadi Lalu Kita Akan Belajar Apa Nanti Dalam Kurs Yang Akan Kita Jalangkan Ini Yang Pertama Kita Akan Belajar Cluster Data Kebanyakan Customer Bagaimana Customer Yang Banyak Ini Dengan Variable Kita Cluster Lalu Kita Pecah Menjadi Berbagai Macam Funnel Sehingga Dari Situ Kita Bisa Kelola Setiap Funnel Setiap Customer Yang Masuk Funnel Tertentu Kita Jaga Journey Lalu Akhirnya Dia Bisa Beli Pondak Nah Kita Bicara Pertama Bicara Itu Segmentasi Clustering Dan Apapun Nanti Kalau Teman-teman Pernah Teknik Kita Bicara Ada Nama Algoritma K-Means Centroid Kita Bicara Centroid K-Means Lalu Kita Bicara Hierarchical Clustering Nanti Kita Akan Belajar Tools Yang Saya Gunakan Tools Open Source Semua Jadi Ini Sebenarnya Lebih Kepada Keilmuan Jadi Benar Apapun Tools Bisa Tapi Saya Akan Menggunakan Tools Nanti Nanti Ada Kalau Teman-teman Search Bisa Menggunakan Jamovi Ada Jamovi Itu Sebenarnya Mirip SPSS Cuman Ini Open Source Lalu Yang Kedua Kita Akan Menggunakan Orange Data Training Data Mining Yang Ketiga Kita Akan Belajar Bahasa Yang Lagi Perkenal Yaitu Art Algoritmanya Yang Kita Pelajari Clustering Lalu Yang Kedua Reducing Variable Kalau Kita Punya Seseorang Umurnya Kita Tahu Domisinya Kita Tahu Interest Kita Tahu Dan Apapun Kita Tahu Sehingga Variable Banyak Kita Clustering Gimana Caranya Kita Harus Reduksi Variable Itu Singkatnya Adalah Mencari Variable Mana Yang Paling Penting Jadi Gak Hanya Komisi Dan Sex Gender Gak Hanya Itu Tapi Kita Bisa Cari Beberapa Variable Yang Paling Penting Nama Algoritmanya Adalah PCA Principle Component Analysis Nanti Kita Pakai Itu Jadi Kita Mereduksi Variable Lalu Kita Akan Belajar Tips And Trick Lainnya Bagaimana Kita Mengecah Marketing Data Lalu Menggunakan Data Itu Untuk Satu Kebutuhan Tentu Dan Lain-lain Oke Dan Terakhir Ini agenda Yang Nanti Kira-kira Kita Akan Jalankan Jadi Hari Pertama Kita Akan Belajar Mengenai Marketing Bagaimana Sebenarnya Teman-teman Marketing Asumsi Saya Teman-teman Ini Terbelakangnya Lebih kepada IT Backgroundnya Jadi Kita akan Belajar dulu Bagaimana Marketing Ini Sebenarnya Mereka Bikir Seperti Apa Kita Ambil Frameworknya Aida Ini Lalu Hubungannya Apa Seperti Seperti Yang Saya Bahas Tadi Aida Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Prosesnya Dan Lain-lain Dan Mungkin Hari Pertama Teman-teman Jadi Berpikir Bahwa Jangan-jangan Saya Pengen Jualan Sesuatu Di Media Sosial Silahkan Hari Pertama Sudah Cukup Nah Hari Kedua Kita Bicara IT Kita Bicara Bagaimana Kita Meng-cluster Data Lalu Kita Ada Exercise Lalu Kita Bicara Tools Jam Movie OS Data Mining Kita Bicara Mengenai Clustering Technic Seperti Apa Lalu PCA Seperti Apa Decision Tree Dan Lain-lain Dan Hari Ketiga Kita Bicara Coding Menggunakan Air X Studio Kenapa X Studio Karena Semuanya Open Source Cuman X Studio Ini Banyak Library Jadi Cukup Memudahkan Kita Untuk Mengolah Kita Membuat Charting Kita Membuat Apa Namanya Pengolahan Data Yang Cukup Cepat Dan Free dan banyak komunitasnya. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Lebih banyak saya menjelaskan bagaimana marketing itu dan nanti kira-kira kita mau belajar apa. Hari pertama, hari dua. Oke, mungkin begitu saja. Sharing dari saya, mungkin saya berikan kepada moderator ya, Mbak Lenang. Silakan. Ya, Pak Medisa sudah selesai. Ada pertanyaan dari Bapak-Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau di... Mungkin seperti apakah R itu atau mungkin ada movie kah? Silakan Bapak-Ibu, kita berikan kesempatan. Halo? Halo? Bisa juga di chat room mungkin kalau misalkan ini, kalau misalkan problem. Ada pertanyaan nih, Pak, dari Pak Hanif, Pak Medisa. Ada sampel hasil olah data dengan data mining, Pak? Apakah ada sampel hasil olah data dengan data mining? Iya, ada. Saya langsung jawab aja ya. Jadi, di dalam... Saya punya... Nanti kita akan belajar menggunakan... Apa namanya? Menggunakan sampel data gitu ya. Dan dari situ, saya ingin teman-teman akan mengolah datanya sendiri dan akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, nanti... Setelah ini... Setelah itu, teman-teman dapat mengaplikasikannya sendiri. Nah, terus ada lagi masuk pertanyaan, Pak. Dari Pak Muhammad Yusuf. Untuk pengelolaan data statistik, metode apa yang paling sering digunakan? Tentang metode... Statistik ya. Oke. Statistik saya nanti akan memperkenalkan Jamofi. Jadi, statistik itu ada... Saya bagi sedampangnya menjadi dua algoritma ya. Jadi, yang pertama adalah statistik dengan variable tertentu. Satu gitu ya. Dan satu lagi, multivariable. Multivariance. Untuk yang satu variable, kita akan menggunakan algoritma P-Test. Atau kita sampling. Lalu, untuk multivariance, kita akan menggunakan ANOVA. Gitu. Untuk analisis multivariance. Dan, kalau saya kebetulan lebih kepada praktisnya, jadi, nanti kita akan punya sampel data, kita akan lihat, lalu kita akan padankan dengan data exercise, nanti kita akan lihat multivariance itu seperti apa, lalu yang standar, yang single variable seperti apa. ada yang lain? Demikian jawaban Pak Medisa. Mungkin ada yang mau bertanya kembali? Bapak Ibu? Silahkan, rekan-rekan. Ini saya tulis satu yang akan saya perkenalkan nanti ya. Pak, ada pertanyaan kembali nih Pak. Dari Pak Hanif, Pak. Kalau disanyi tablou, apa kelebihan orange? Oke. Pertanyaan bagus ini. Terima kasih Pak Hanif. Jadi, pertama adalah, tablou dan orange sedikit berbeda Pak. Kalau tablou, kita masuknya ke data visualization. dia lebih banyak pivoting ya, kita pivoting dulu dari satu data, lalu nanti visualisasi. Sebenarnya tujuan tablou adalah memudahkan dalam decision, making decision gitu ya. Jadi, data yang tervisualisasi akan lebih mudah untuk kita tahu polanya dan lain-lain, sehingga kita bisa mendapatkan decision lebih baik. Nah, kalau orange, ini lebih kepada klustering, sorry, lebih kepada algoritma wise. Jadi, misalnya kita akan melakukan klustering. Di situ, kita sudah ada predefined algoritma, kita bisa jalankan algoritma, lalu sistem akan memberikan prediksi untuk predictive analysis gitu. jadi, yang satu lebih kepada visualisasinya gitu ya, walaupun di sana sekarang di tablou kan ada forecasting dan lain-lain ya. Nah, cuma untuk bicara data kita lebih banyak di orange untuk machine learning. demikian jawaban dari Pak Pak Aris. Ada lagi nih Pak yang bertanya, dari Ibu Nova, Ibu Nova Kumala ya, Ibu Nova ya, di kantor saya berencana mau menggunakan aplikasi SAS. Apakah SAS itu bagus buat data mining dan analisis Pak, atau lebih baik pakai orange? Oke, saya jawabnya begini Pak Nova, terima kasih. jadi, sebenarnya, kalau kita, mungkin kalau kita bicara teknologi, kita bicara Garner ya. Jadi, di Garner Quadrant, SAS itu adalah nomor satu di leader. gitu kan, di leader. Jadi, jika perusahaan Bapak sudah bisa mengakomodir tools seperti itu, rasanya itu sangat baik sekali Pak. Jadi, SAS adalah satu produk berbayar yang masuk ke dalam Garner Leader, sudah top banget gitu kan. Cuma, ada barang, ada harga, ada barang. Nah, yang saya maksud orange itu adalah open source. Mungkin Bapak bisa membandingkan. Jadi, open source sama berbayar. Pasti, fiturnya lebih rich yang berbayar. Cuman, yang saya tawarkan di sini adalah ability to knowing the rules, the idea, dan lain-lain. Mungkin teman-teman di luar sana, mungkin perusahaannya atau secara pribadi belum pernah megang SAS. Dan ketika mau install source, ada cost-wise, ada requirement-wise yang harus di-install, dan lain-lain. Tapi, mirip-mirip dengan orange. Orange ini open source, semua orang bisa download, install, dan kurang lebih sensenya, experience-nya nanti sama. Sehingga, ketika nanti orang menggunakan SAS, sudah akan lebih baik intuisinya. Jadi, kalau mau belajar, orange dulu gitu ya Pak? Kalau saya sih lebih baik seperti itu Pak. Kalau saya sih platformnya udah enterprise Pak, dan saya waktu, saya pernah di salah satu implementor juga, saya juga implement SAS dan levelnya kan sudah bagus. Ada SAS, ada Oracle, apa namanya, Oracle, apa dulu ya, ODAH, Oracle Data Warehouse, ODW, terus ada OPNOS, dan lain-lain, itu udah satu lagi IBM-nya. Oh, seap-seap. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak Medisa, ada selagi yang bertanya, Pak Fazar, bagaimana menentukan algoritma yang tepat untuk sebuah case untuk diterapkan pada machine learning, Pak? Oh, eh, Pak Fajar ya, jawabannya agak gampang-gampang susah ini, Pak Fajar ya. Jadi, jika kita mau menerapkan algoritma yang tepat, satu-satunya yang perlu kita berdalam adalah kita memahami datanya dulu. Sehingga kita bisa paham karakteristik data, lalu kita paham bagaimana cara mengolahnya, gitu kan. baru selanjutnya kita cleansing. Setelah cleansing, baru kita tahu nanti algoritma mana yang terpat. Cara umum algoritma itu kalau di machine learning nanti akan ada dua ya. Ada yang supervised dan unsupervised, itu gampang kita pilih. Tapi ketika sudah supervised, misalnya, kita pilih tipe yang supervised. Kita banyak algoritma, algoritma, gitu kan. Nah, pendekatan saya kebanyakan ada pendekatan santulir sedikit. Di orange itu kita bisa melakukan berbagai, kita bisa meng-attach, gitu ya, atau kita bisa menjalankan beberapa algoritma sekaligus terhadap suatu data. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya atau kalkulasinya seperti apa, gitu. Gampangnya kalau ada error percentage-nya itu lebih sedikit, gitu kan, berarti kita tahu itu adalah algoritma yang tepat. Kalau itu cara santoloyo yang saya lakukan. Tapi kalau secara teoritisnya, kita harusnya tahu dulu, gitu, algoritma, sorry, data, datanya seperti apa, baru kita bisa lakukan. Makanya biasanya untuk training-training kita nanti itu menggunakan data-data yang kita sebut dataset, gitu ya, sehingga dari dataset itu sebenarnya orang sudah membuat dataset itu untuk suatu tujuan terkentu. Jadi kita bisa benar-benar paham datanya. mungkin itu bisa menjawab ya, Pak Pajar, karena ini gampang-gampang susah. Dari dulu, bahkan saya juga bisa menghabiskan 60-70% dari waktu melakukan pengolahan data itu untuk memahami data. 30% berikutnya hanya teknikal saja. Ada pertanyaan lagi, Pak Pak Arief. Dari Pak Wahyu, bagaimana cara melakukan sampling data yang tepat agar data sampel yang kita peroleh bisa merepresentasikan model yang akan dibangun? Oke, mungkin saya jawab begini untuk Pak Wahyu ya. bagaimana kita melakukan sampling data yang tepat sehingga mungkin modelnya bisa akurat. Yang pertama harus kita lakukan adalah exploration. Jadi, kalau exploration di dalamnya biasanya kita bisa melihat persebaran data. Jadi, pertama kita melakukan kalau kita lihat atau saya tunjukkan sedikit ya. Sebentar ya, saya sharing. Saya menggunakan chart yang namanya histogram gitu ya. jadi dari situ saya bisa lihat persebaran data. Gampangnya histogram itu adalah persebaran data bentuknya mirip gunung. Kalau kita gambar gunungnya bagus gitu ya, jadi semacam gunung, kiri-kanan itu udah bentuknya bagus gitu ya. Tandanya gampangnya itu datanya sudah bisa mewakili. Tapi kalau ada menceng atau skewness gitu ya, kita harus perbaiki supaya data kita lebih bagus. Gampangnya begitu ya. Terima kasih ya, Bi. Bentar, saya harus sharing sharing stream. Saya sharing stream. Hmm. 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 Saya sudah share, saya akan memberikan mungkin 5-10 detik untuk bisa dilihat rekan-rekan. Ini sharing stream saya. Nanti kita akan bicara mengenai descriptive. Ini ada suatu data gitu ya. Lalu saya coba lakukan floating. kita menggunakan teknik histogram. Jadi di dalam data kita gitu ya, kita akan melihat persebaran data kita seperti apa. Jadi kalau gampangnya kalau misalnya gunung, saya bilang gunung ya. Di dalam histogram itu gunungnya bentuknya bagus gitu ya. Seperti yang extra version, dia kan gunungnya bagus di tengah ya. Jadi data itu menunjukkan rata-rata mungkin di tiga setengah data ini. Nah, itu bagus. Karena nanti ada formula tertentu yang sebenarnya kita akan mengerah ke sana. Tapi ada juga yang nanti akan condong gunungnya ke kiri atau ke kanan. tugas kita adalah tugas kita menghapus data yang mungkin tidak diperlukan di ekor di tempat yang landai di bawah di daerah-daerah sini. Sehingga nanti gunungnya bisa bagus kembali bentuknya sesudah itu baru kita bisa lakukan pemodelan. Dan itu tips-tips trik sebenarnya. Nanti mungkin akan saya bahas lebih lanjut. Tapi sebenarnya itu yang saya katakan bahwa bagaimana kalau kita bisa melakukan pemodelan yang baik dengan cara kita merawat datanya dulu clinsing data preparing data dan lain sebagainya. Dan salah satu tekniknya yang tadi kita bisa samping. Mungkin itu? ya Bapak dan Ibu demikian jawaban dari Pak Medisa. Pak Wahyu jawabannya sudah dijawab ya Pak oleh Pak Medisa. Ada lagi pertanyaan? Ya bagaimana Pak? Ada pertanyaan lagi Pak? Bapak Ibu silahkan. Masih ada waktunya lima menit untuk menit bertanya. Silahkan ada pertanyaan atau mungkin ada permintaan untuk Pak Medisa yang lain ya. Mumpung waktunya masih ada. Masih lima menit lagi. atau Pak Medisa mungkin ada mau share apa lagi Pak? Oh nih Pak ada lagi pertanyaan Pak Muhammad Yusuf. Apakah perlu uji lainnya misalnya uji R-nya untuk menentukan apakah data data baik untuk dilakukan permodelan Pak? Apakah perlu uji lainnya? misalnya uji R-nya untuk menentukan apakah data kalau misalnya biasanya yang kami lakukan kalau kita sudah pilih pemodelan mungkin proses di awalnya mungkin harus diperhatikan jadi jika kita menjalankan suatu projek apa namanya machine learning katakanlah gitu ya yang biasa kami lakukan awalnya adalah kita melakukan dengan berbagai algoritma dulu jadi jadi misalnya kita menggunakan k-means lalu ada k-means weighted k-means dan lain-lain gitu ya lalu setelah itu clustering itu dicobakan dengan dataset setelah setelah itu kita komunikasikan dengan business owner gitu kan kita paparkan disana resultnya seperti apa gitu ya misalnya precision callnya berapa dan lain-lain gitu ya nah setelah itu kita memaksa untuk mereka menentukan satu pilihan gitu satu pilihan pemodelan gitu kan sehingga model itu akan disepakati bersama antara tim pengembang sama owner setelah itu biasanya kita melakukan dalam production kita melakukan pemodelan hanya dengan satu algoritma nah cuma setelah terjadi output yang perlu dipikirkan adalah hati-hati terhadap otomasi bisa jadi melakukan proses pemodelan ada output dan output itu langsung sembarang dipakai nah kalau kami tidak berpikir seperti itu baiknya adalah ketika dapat output itu akan di apa namanya akan menjadi satu supporting information untuk decision maker gitu jadi misalnya di banking kalau di banking untuk credit analis gitu ya kita men-support hasil persentase kira-kira orang ini apa namanya layak diberi kredit atau enggak metodenya mungkin credit scoring gitu ya nah setelah itu kita berikan ke analis nanti analis itu yang melakukan decision tidak otomasi gitu jadi mungkin itu jadi kalau ditanya setelah jadi pemodelan mau dites dengan macam-macam saya rasa enggak jadi cukup setelah kita sepakati bersama jadi model kita kita berikan ke mereka satu mulai aja demikian Pak Yusuf mudah-mudahan menjawab ada ada jawaban dari Pak Medisa ada yang mau ditanyakan lagi Pak? oke ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu untuk data science ini untuk marketing data atau Pak Medisa ada yang mau di-share lagi Pak? saya rasa cukup itu dulu apa namanya ya ini saya tahu ya kulitnya aja ya tapi mudah-mudahan bisa di apa namanya ya bisa diambil manfaatnya gitu kan dan mudah-mudahan mungkin akan lebih jelas nanti kira-kira seperti apa training yang mau dijalankan jadi Oke demikian Bapak Ibu kalau begitu berarti sesi ini sudah berakhir dan seperti biasa saya tampilkan untuk jadwal kelas reguler kami untuk ke depan nah untuk data science ini kami rencanakan dibuka di tanggal 15 sampai 17 Juni jadi setelah lebaran dan untuk info-info lebih lanjut bisa hubungin marketingnya info pertama bisa dengan saya sendiri Lena atau dengan rekan saya Bu Ingrid atau Pak Cece seperti data yang di-tertera dan juga mungkin kalau untuk sesi-sesi free selanjutnya juga kami tampilkan untuk hari Jumat dan juga hari Senin terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu semoga sesi ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa melewati pandemi dengan baik tetap produktif tetap sehat dan tetap aktif terima kasih banyak selamat siang semuanya selamat siang terima kasih Pak Medita terima kasih